Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari serekap, maka kelemahan dari serekap gak perlu lagi di... Maksud saya, pernyataan ngeyel itu juga gak pantas di ucapkan. Sudah, sudah saya sampaikan tadi, silahkan. Hotman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Sidang sengketa pemilu kembali digelar pada tanggal 3 Maret 2024 kemarin, lagi-lagi sidang memanas. Kehadiran Repli Harun semakin menambah panas suasana sidang kala itu. Hotman Paris, Bambang Wijayanto, dan Repli Harun berdebat panas sehingga hakim MK pun ikut emosi dengan situasi sidang yang mulai tidak terkondisikan. Berikut videonya. P151, Wajelis, yang akan menjelaskan, kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawasu untuk dilakukan audit untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Pak Refli, silahkan. Iya, terima kasih yang mulia. Satu atau dua hari ya, setelah pencoblosan, itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya. Dan sayang, saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka si rekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi dan saya tanya, lihat di provinsi mana? Nah, dia bilang empat provinsi di Sumatera dan satu provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir dan saya sempat menginterview dia. Ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin KPPS melakukan hal itu dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari si rekap. Yang mulia, izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bank Reply. Tadi itu menggunanya KPPS, Bang? KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu. Dan ada suara dari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, satu hari setelah pencoblosan, KPU, ketua KPU ya, atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai, kesalahan angka. Itu cuma, dia bilang cuma waktu itu. Di 2325, tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari, tidak cuma lagi. Kesalahannya itu sudah 154.541. Nah Anda sebagai developer si rekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis, gimana menjelaskan? Ada kesalahan yang luar biasa, yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan. Tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi. Yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan si rekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya YAKIN, itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu, tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang si rekap ini? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait, silakan. Eh, maaf. Pemohon nomor dua. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi dalam salah satu slide saudara saksi, ada judul slide-nya integritas. Dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS. Kalau saya tidak salah. Nah, tentu ini yang kita inginkan semuanya. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda. Karena mungkin saja ada kesalahan. Nah, ketika Anda bicara tentang metadata, metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah. Tidak accessible. Tidak bisa diakses. Accessible. Tidak bisa diakses. Sepengetahuan saya, metadata itu tidak bisa diubah. Tapi Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah. Kalau saya tidak salah. Nah, Anda juga bicara tentang batching. Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti, ya penginputan yang bertahap, ya, yang dilakukan. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara tentang batching. Saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi itu-itu kesan saya, ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini. Dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit. Yang menurut mereka tidak tersedia. Tidak ada. Nah, saya hanya ingin melakukan, ya, koreksi, bukan koreksi, verifikasi. Kalau ini salah, ya, kenapa itu, ya, mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu. Tidak ada fungsi edit itu, ya. Buat saya, yang penting adalah transparansi karena Anda bicara tentang integrity, gitu. Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapapun, tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita, supaya kita bisa tahu mana keadaan sebenarnya. Nah, tadi juga saksi bicara mengenai pengelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin. Yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial, ya, bisa digelembungkan. Nah, tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data, dan sudah membantah itu, tapi bagaimana menjelaskan ini? Kalau kita tidak bisa melakukan audit. Makanya saya ingin mengajukan satu pusulan kepada majelis hakim yang mulia. Dengan perbedaan-perbedaan, ya, presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta. Apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari termohon akan mengatakan A, saksi fakta dari pihak pemohon akan mengatakan B. Nah, saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegar, menurut saya ini sangat penting gitu, untuk dipertimbangkan. Nah, jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab, karena kemarin ada yang mengatakan, oh tadi, sebenarnya ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami, itu semacam pepesan kosong. Buat-buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Nah, kita ini punya si rekap yang dananya besar sekali, tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk men-develop si rekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicaranya integritas, ini menjadi sangat penting, saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan. Karena proyek si rekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini. Nah, saya pada awalnya, majelis hakim yang mulia, sangat senang dengan digitalisasi ini, dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting gitu. Brazil sudah melakukan itu, dan sukses tidak ada masalah, tapi saya tidak berani mengusulkan ini, karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia, dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini, mungkin Saudara Makhdir akan melanjutkan. Terima kasih. Yang terakhir, saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di China. Saya kira ini tolong Saudara saksi tegaskan, apakah memang seperti itu? Dan kalau itu yang terjadi, yang mengontrol server ini siapa? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu, tunggu dulu sabar Pak Hotman ya. Nah soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah tidak memungkinkan itu dilakukan, karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Itu. Tadi kan saya sudah minta, kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah nanti kita akan lihat di situ. Terima kasih silahkan, pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Sekali lagi, saya hormat saya kepada Pak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Pak Otman. Sebentar Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya. Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Masih perlu enggak Bapak, masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repeli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang si rekap ini? Pak Otman, tadi saya sudah tegaskan. Ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Silahkan. Cukup, cukup. Maksud saya. Cukup, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas diucatkan. Sudah, sudah. Saya sampaikan tadi, silahkan. Hotman. Terima kasih, Yang Mulia. Hotman. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi, meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil perhitungan suara. Di mana di dalam perkara ini kita justru mencari, mempersualkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar. Dan kemudian ada kecurigian-curigian dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi, tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mengharuhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini kolok, penyatauan sejarah dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulannya. Terima kasih. Oke. Panas ya. Bang Hotman itu meskipun emosian, tapi dia kalau sudah menganalisa itu tajam banget. Dan sumpah saya masih kesal dengan pernyataan dari kuasa hukum Bapak Bambang Wijojanto yang sempat mengatakan bahwa pendukung 02 kebanyakan rakyat miskin meskipun dikatakan secara tidak langsung, tapi itu menjurus ke sana ya. Jadi rakyat-rakyat itu gampang dibeli, gampang dimanipulasi dengan bansos. Dan itu benar-benar menyakiti rakyat-rakyat yang sudah mendukung dan mencoblos Bapak Prabowo. Padahal kenyataannya yang kita tahu, pendukung Bapak Prabowo itu tidak semuanya mendapatkan bansos. Ada yang tidak mendapatkan bansos juga tetap mendukung Bapak Prabowo. Seperti itu kenyataannya di lapangannya. Dan ini ada lagi Revli Harun yang salah satu aktivis yang sangat-sangat berani dalam menyerukan narasi, absumsi, dan opini-opini yang terbilang cukup berani di antara yang lain. Dengan dihadirkannya, dia di sidang ini menambah panas situasi ya. Ya seperti inilah, nanti kita akan lanjut lagi menunggu update tanya pemirsa. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video. Sub indo by broth3rmax